Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Dukungan Dalam Keluarga. Renungan ini diambil dari kejadian pasal 44 ayat 30 sampai 32. Perikopnya masih sama dengan kemarin. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang apabila aku datang kepada ayahku, hambamu itu dan anak itu tidak ada bersama kami, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah ayahku akan mati bila dilihatnya anak itu tidak ada. Hamba-hambamu ini akan membuat ayah kami, hambamu yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati dalam duka cita. Tetapi hambamu ini telah menjadi jaminan bagi anak itu di hadapan ayahku dengan mengatakan, Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepadamu ayahku seumur hidupku. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang kita baca baru saja ini merupakan lanjutan dari kalimat Yehuda yang berisi permohonan kepada Yusuf supaya Benyamin tidak ditahan di Mesir. Dia menjelaskan bahwa dalam waktu yang lama, ayahnya itu telah berduka karena kehilangan anak yang dikasihnya yaitu Yusuf. Jika sekarang ayahnya yang sudah tua itu harus kehilangan lagi Benyamin, maka pasti itu akan membuat ayahnya sangat terpukul, bahkan bisa mati karena kesedihan tersebut. Apalagi sebelum mereka pergi ke Mesir, Yehuda sudah berjanji kepada ayahnya bahwa jika sampai dia gagal membawa Benyamin pulang kembali ke kanaan, maka dia akan menanggung dosa seumur hidupnya. Oleh sebab itu Yehuda kemudian menawarkan bagaimana kalau dirinya saja yang bertanggung jawab untuk menggantikan adiknya Benyamin. Nah saudara, penjelasan Yehuda dalam ayat yang sudah Vita baca ini menunjukkan bahwa dia sangat peka terhadap perasaan ayahnya dan memahami betapa berharganya Benyamin bagi ayahnya tersebut. Yehuda memahami kondisi emosional ayahnya yang tidak stabil dan sangat terikat dengan Benyamin, terutama setelah dia kehilangan anaknya Yusuf. Sehingga jika sampai Benyamin sekarang tidak bisa pulang, maka hal itu pasti akan membawa duka yang lebih dalam lagi bahkan menyebabkan kematian bagi ayahnya. Nah disini kita melihat bahwa Yehuda bukan sekedar peduli terhadap janji yang sudah dia buat kepada Yaakub ayahnya, tapi Yehuda juga memikirkan bagaimana kondisi mental dan fisik ayahnya nanti jika Benyamin tidak kembali ke kanaan. Nah saudara yang terkasih melalui sikap Yehuda dalam ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran penting mengenai hubungan di dalam keluarga. Seperti Yehuda yang memahami bagaimana perasaan dan kondisi emosional ayahnya, maka kita juga dapat melakukan hal yang sama. Kita dapat menunjukkan empati dengan memahami perasaan atau kebutuhan emosional anggota keluarga kita yang lain. Terutama saat mereka berada dalam situasi yang sulit. Misalnya kita bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka, atau kita bisa bersedia duduk mendengarkan dengan serius, kemudian mencoba memahami ketika mereka berbicara mengenai kebutuhan mereka mungkin atau kekhawatiran mungkin yang mereka sedang rasakan. Saudara mari kita menyadari bahwa bukan sebuah kebetulan jika Tuhan menempatkan kita dalam sebuah keluarga tertentu. Sebab Tuhan pun menginginkan agar kita menjadi penolong dan pendukung bagi anggota keluarga yang lain. Marilah kita meminta pertolongan dan juga bimbingan dari roh kudus, sehingga kita dapat saling menopang di dalam keluarga. Saudara mari kita berdiam sejenak, menenakan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman yang baru saja kita dengar. Saudara bagaimana sikap saudara kepada keluarga saudara selama ini? Sudahkah saudara berusaha menunjukkan empati dengan memahami perasaan dan kebutuhan emosional dari anggota keluarga yang lain? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan dan meminta hikmat dan juga bimbingannya, sehingga kita dapat menjadi penolong dan pendukung bagi anggota keluarga yang kita miliki. Dan mari meminta kekuatan dari roh kudus, sehingga kita dapat menjadi berkat di dalam keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi keluarga kita dimanapun mereka berada. Saudara ingatlah bahwa keluarga adalah tempat dimana kita saling memahami, mendupung, dan juga menolong. Demikian renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengicinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Dan kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa di dalam keluarga kami harus saling mendukung, menolong, saling memahami, dan keluarga menjadi tempat dimana kami mencurahkan kasih Allah. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan menjagai kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya di dalam keluarga ini kami bisa menjadi berkat dan kasih Tuhan nyata dalam setiap keluarga yang kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan puasamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur halilnya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi.